Pemisah wabah penyakit demam berdarah Dengu atau DBD tidak hanya menyerang di lingkungan sekitar rumah. Beberapa pasien pelajar pemisah yang terawat di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat pun diduga terjangkit DBD di lingkungan sekolahnya. Tidak hanya di kota Cimahi, wabah penyakit demam berdarah Dengue atau DBD juga menyerang wilayah Kabupaten Bandung Barat. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat mencatat sejak awal Desember hingga saat ini pasien yang dirawat akibat DBD sudah mencapai 143 orang yang didominasi oleh anak-anak. Dari pasien-pasien tersebut beberapa diantaranya merupakan pelajar di SMP yang sama. Mereka diduga terjangkit DBD di lingkungan sekolahnya. Gejalannya muncul secara bersamaan sepulang mereka dari mengikuti kegiatan di sekolah. Hari Senin, masuk dulu ke bus Nesmas, dari pusat sistemu, cek tolong buat bid. Di sana itu sudah ngedroof, langsung kurang, ya itu sudah pada dingin semuanya. Langsung dirujuk ke sini, di sini dimasuk dulu IGD, nah selesai langsung ke Arusin. Hari Sabtu itu sudah berada padaya, katanya gejala, nah hari Senin itu cuma harus cek tolong buat bid. Pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit umum daerah Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, berasal dari kecamatan Cikalongwetan, Cipendai, Cipatat, bahkan daripada Larang dan Kabupaten Purwakarta. Pihak rumah sakit telah menyiapkan segala fasilitas dan tim medis 24 jam penuh untuk menangani pasien-pasien DBD. Jadi bisa saja di rumah ataupun di sekolah, sepanjang ada nyamuk IGD yang ada di sekolah maupun di rumah. Jadi itu potensi untuk penularan. Jadi anytime, apapun, dan memang yang paling dominan yaitu nyamuknya menggigit kosnya itu pada siang hari. Selain harus mengenali gejala DBD, masyarakat diimbau agar selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Salah satunya dengan pencegahan dini 3M, yaitu menguras tempat-tempat penampungan air, menutup penampungan air dan mengubur barang-barang yang bisa menampung air untuk memutus siklus hidup jentik nyamuk. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV